ya buat teman-teman maaf banget gua udah lama banget enggak upload-upload di hvrt YouTube channel karena kalian juga tahu sendiri lah ya hubungan gue juga udah berakhir majang dan gue juga butuh waktu untuk sendiri dulu jadi gue nenangin sendiri sampai pada akhir gue bisa memberanikan diri untuk membuat video untuk klarifikasi juga buat kalian ini biar lebih jelas takutnya masih nanyain lagi kajang kemana kajang kemana jadi ya nah ini mata gue ampe sebab jarang tidur ini aja jam rapet ya ya jam tiga jam empat lah kira-kira segitu makannya dengan berat hati gue harus menjelaskan ini ke kalian yo halo bre baik lagi sama gue freddy dan lu bisa follow Instagram gue di freddy.frd oke nah kali ini gue mau ngobrol-ngobrol aja soalnya ya kalian tahu kalau misalkan sebelumnya ini banyak video sama kakak yang itu tuh tapi di sini gue udahan sama dia karena panjang banget ceritanya bukan karena prank yang terakhir kali ya yang ada di fd house jadi itu untuk penghormatan terakhir jadi gue buat prank disitu gue upload di fd house bukan di freddy.frd dan kalian banyak yang nanyain nih itu berantem segitunya sama lala ya mereka udah baik-baik aja udah gue mediasi dan emang sekarang udahan sama ajengnya dan jadi gimana ya kalau misalkan gue ceritain panjang sih cuy karena ajeng tuh udah udah nggak di Jakarta lagi dia stay di Medan dan ya gitu lah deh nggak ke Jakarta lagi gue nggak tahu kenapa ya saya pada akhirnya ada cowok baru yang lebih mana ya yang namanya jarak lebih dekat itu akan membuat dirinya lebih nyaman dan ya gue Jakarta di Medan jauh dan kita LDR sampai pada akhirnya ya menemukan keputusan baru sampai iya kita udahan begitu jadi jangan pernah ada yang nanya lagi kalau gue misalkan Kak Kenapa ngebuat sama ajeng lagi videonya Kak Kenapa nggak ngeprank lagi itu by the way nih gua disclaimer aja ya kalau misalkan gua itu buat video sama ajeng ngeprank sampai dia nangis dan segala macem kan atas persetujuan ajengnya setelah gua ngeprank dia dan habis itu gua upload lagi maaf-maafan lah dan itu juga permintaan dari netizen dan ya you know lah jalan akhirnya ya udah uploadnya ini nggak ada masalah jadi apapun yang terjadi di konten tersebut ya udah clear di real life nya gitu sih nah untuk kalian jangan ada yang minta-minta lagi sama Kak Ajeng lagi-kakajeng lagi ada udah senang sama ya kehidupan yang baru di sananya di Medan aku di Jakarta ya jadi LDR tuh aduh susah bro sumpah deh karena ketika hubungan yang tidak secara gimana ya keep in touch secara langsung itu susahnya karena kalau misalkan kita ngarepin ya adanya komitmen dan segala macem hal itu susah soal kalau misalnya gua tanyain sama temen-temen gue yang LDR pun itu susah itu harus bener-bener mempunyai prinsip yang kuat dan segala macem ya banyak deh banyak faktor pokoknya sampai ada yang bisa nikah gara-gara LDR tuh gua makannya salut banget tapi gua nggak bisa dia pun juga nggak bisa dan kita memilih keputusan masing-masing mempunyai jalan masing-masing juga daripada akhirnya ya wes udah dan terakhir gua di blog makanya lu jangan pada komen lagi di Instagramnya aja Kak kenapa nggak sama Kak Freddy lagi dan segala macem jangan jangan dia udah sama cowok lain yaudahlah kalau gua di sini ya udah mungkin gua menghormati keputusannya dia juga dan gua dihormati juga keputusannya sama dia karena konten gua begitu juga ya sama FB House banyak cewek-cewek dia sosoknya yang baik sih menghargai juga cuma orangnya suka ngomel marah-marah ngambak tapi itu wajar karena emang konten saya seperti itu ya udahlah dia baik sih tapi tidak bisa sejalan dan yang namanya pertemuan itu punya say goodbye lah pada akhirnya pasti sih ketika kalian tidak di apa ya tidak mau punya jalannya karena kan harus gua di sini keluarganya di Jakarta di Medan pun ada juga keluarga besar cuma kegiatan gua di sini dan segala macem gua pernah satu bulan di Medan dan ternyata emang ya kehidupan gua di Jakarta dan si Ajeng keluarga di sana dan kehidupannya pun dia di sana dia waktu ke Jakarta itu lagi kerja dan sekarang ya karena emang lagi PSBB lagi ribet segala macem yaudah makin susah untuk ke Jakartanya makin jauh saya dari dia sampai pada akhirnya datanglah cowok yang cukup 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 ya bukan pahalan kesiangan ya namanya wajar lah namanya cewek galau terus abis itu ada cowok yang ngedeketin lalu dia nyaman sama cowok tersebut yaudah setelah udah jangan diganggu gugat gua juga nggak pernah ganggu lagi kehidupannya dia dan terakhir sih udah baik kan kalau misalnya kita bahas nih dari awal gua ketemu sama dia karena konten FD house dan sampai akhirnya gua juga nyaman sama dia dia nyaman sama gua ada satu kejadian gua nemuin dia nemenin dia ada masalah ya semalam suntuk lah kita keliling-keliling naik mobil ya nemenin dia ada masalah dan akhirnya dia nyaman pada akhir-akhir kita pacaran sampai pada akhirnya kita coba chat-chatan dia coba nelpon gua pun ngangkat telponnya ya akhirnya ya kita coba pacaran yaudah terus dia setuju untuk bikin konten ayo kita bikin konten yuk boleh gua bilang kan yuk kita bikin konten di mobil gua bilang gitu kan tapi kita bikin konten bikin di mobil gua baru pertama kali tuh memperkenalkan pacar gua di suatu sosmed karena sebelumnya tuh nggak pernah kayak gitu karena menurut gua tuh kayak alay banget tapi ya gua nyoba hal yang baru lah ya untuk FDF di YouTube channel dan ternyata kalian banyak yang suka nih akhirnya kita terusin terus tuh tadi kita coba pertanyaan-pertanyaan yang ah yang unyu-unyu yang baper-baperan pertanyaan yang ya menjurus-menjurus seberapa kenalkah kamu sama pasangan kamu kayak gitu-gitu deh sampai pada akhirnya tercetus tuh suatu pikiran ada yang sisaran sih emang nih kambet nih temen-temen nih jadi kenapa nggak di prank aja itu bang si ajeng buat sampai nangis ya deh ha yaudah deh gua coba deh eh kejar dong nangisnya aduh hapih pusing kepala gua tapi untung dia dikasih es krim udah meredah gitu ya gua mohon maaf juga sama ajeng kalo misalkan waktu itu berlebihan tapi pada saat waktu itu aku udah minta maaf sama ajengnya dia juga udah nggak masalah malam tadi bikin es krim minta peluk dan segala macam ya itu nggak kalian lihat ya di channelnya gua di video playlistnya mungkin ya bukan prank ya apa ya gua lupa aku lihat ya di video channel YouTube-nya ya itu agak berlebihan gua ngomong kasar sih tetapi nada tinggi itu nangisnya kejar maaf ya ya itulah kenangan-kenangan sama ajeng sebelumnya ya kalau misalnya gua flashback-flashback lagi sedih saya aduh tapi ya mau gimana ya namanya hubungannya pasti ada titik akhir gitu nggak semuanya bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan ya terutama jarak ya ada beberapa orang yang nggak bisa untuk pacaran jarak jauh harus pacaran deket karena gua akan disini lagi buat coffee shop juga lagi lagi apa namanya lagi fokus fd house juga terus habis lagi fokus untuk freddy ffd juga pada waktu itu sekarang bingung gua bikin konten apa karena nggak sama ajeng lagi ya kalau untuk coffee shop kalian bisa ngeliat disini nah situ ya gue lagi sibuk untuk ngurusin itu jadi gua juga nggak bisa pulang ke Medan untuk jarak waktu yang lama dan sebentar lagi di Januari ini akan opening gua nggak tahu nih videonya akan teringkapan ya kemungkinan ya minggu ini minggu ini apa ya ya tanggal-tanggal sebelum akhir Januari lah nggak tahu gua mau cerita apa lagi karena gimana ya ketika lu udahan nih sama suatu hubungan nih lu ceritain lagi ke belakangnya nih itu kayak nyas gitu loh karena lu nyeritain sesuatu yang nggak bisa terulang lagi jadi ya manfaatkan momen yang sebaik-baiknya sama orang yang terbaik di sisi kalian jangan sampai disia-siain itu saran dari gua untuk yang kemarin-kemarin gua udah mempunyai momen yang terbaik sama dia dan dia juga bisa nge-prank gua balik tuh lucu banget kok gitu dulu lah kamera terus itu ya itu kayak ini bawa kamera kan nggak gua curiga deh hidup ya kameranya ya nggak gua cek dulu ya anjing gua cek dulu nggak ada nggak ada gua cek dulu momen yang greget sih menurut gua nih orang kok isengnya lebih dari gua gitu loh kok tuh main pinter nyata dia di kamera segitunya niat untuk nge-prank ya sampai pusing sih tapi ya lucu sih ya seperti itulah cerita gua sama ajang katamu dan kita mempunyai beberapa kenangan juga di Friday Friday YouTube channel ya begitu lah ya walaupun gua keliatan ketawa-ketawa kayak gini kan lu nggak tahu hati gua kayak gimana ya yang namanya cowok pasti di awalnya kayak keliatan biasa aja karena dia nggak tahu cara nge-expresiin apa yang dia rasa dan lama-kelamaan ya berjalannya waktu itu kayak baru ngerasa galau kehilangan segala macem ya walaupun sebelumnya itu udah ngerasa kehilangan tapi ya mencoba biasa aja mencoba ya menghibur diri sih sebenarnya ya lu tahu lah rasanya kayak gimana lah ya putus cinta gitu apalagi nggak usah gua jelasin ya karena ini salah satu bentuk untuk menghibur diri gua sendiri supaya gua nggak terlalu mikirin dan supaya gua juga nggak terlalu kayak ngedon banget ya apapun yang terjadi selalu ada kenangan setelah apa yang pernah kita jalanin apalagi sama orang yang spesial gitu sih ya teruntuk ajem dan buat aku juga ajem mungkin juga untuk reminder buat diri aku sendiri semoga kita berdua bisa bertemu di titik yang terbaik terima kasih 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 terima kasih